istighfar itu baik tapi setelah tauhidnya itu benar alasan beliau masuk akal ketika ada ayat jadi orang boleh istighfar setelah tauhidnya benar alasannya puluh hasan asadili begini katakan kepada mereka yang kafir sekali mereka tidak kafir maka otomatis dosanya masa lalu diampuni pertanyaannya yang bisa menghentikan kekafiran itu kalimah apa dengan hanya melafatkan langsung dosanya disembuh berarti yang menjadi pengampun dosalah penyebab pengampunan itu apa lay lay ilwah itu bahkan orang kafir belum istighfar di ayat itu kan Allah gak mensyaratkan setelah lay lay ilwah istighfar baru diampuni gak asal lay lay ilwah langsung yufarlahum matot saya ulang lagi ya jelas ya jadi kulilladina kafaru iyan tahu yufarlahum matot nah sekarang iyan tahu mereka berhenti dari kafirnya syaratnya pakai apa lay lay ilwah muhammadur itu langsung yufarlahum matot artinya apa gufranullah itu bisa didapat hanya dengan mujarradud tauhid yaitu hanya dengan melafatkan kalimah tauhid dan sahnya istighfar juga berdasar kalimah tauhid misalnya gini orang kafir sebelum islam melafatkan astauhfirullah 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 kira-kira diterima enggak enggak kan karena syaratnya istighfar bakdat nah makanya dalam setiap saat ini istighfar itu setelah la ilah la ilah karena cara pandang ya seperti itu jadi fa'alam anna hu la ilah wa astauhfir lilam jadi dengan kebenaran tauhid saja ini sudah cukup kita insyaallah layak diam karena inna hu ha la yagfiru ay yusra kabihi wa yagfiru maduna zalika lima yasya jadi orang yang tauhidnya benar itu bisa diampuni Allah asal tauhidnya benar itu Allah menghentikan lima yasya wa yagfiru maduna zalika lima yasya dawe imam suyuti walam yakun liman yastaufir jadi orang yang bertauhid secara benar meskipun enggak sempat istighfar itu tetap potensi diampuni karena bawaan tauhid itu sudah menjadi layak diampuni kayak orang kafir tauhid enggak istighfar langsung diampuni nah karena melihat seperti itu terus orang berlomba-lomba memperbanyak jumlah ngafatna la ilah ilah jadi kita-kita yang alim kita semua saya enggak bilang saya kita termasuk yang dipinggir-pinggir saya ngaku alim orang masalah kita semua yang alim-alim itu tahu bahwa la ilah ilah itu super sudah bawaannya tauhid juga punya kelayakan diam kemudian nasib kita agak sial malah kalimah ini dituduh bid'ah dituduh hurafat berkut nabi gak pernah tahlilan nabi gak pernah nabi gak pernah tahlilan kalau diartikan nabi ratau moco la ilah ilah enggak kalimah itu datang diantik Terima kasih.